Sistem tilang elektronik dengan menggunakan sistem Edle Mobile terus ditingkatkan Direktorat Lalu Lintas Polda, Maluku Utara. Kota Ternate menjadi daerah pertama di 10 kabupaten kota di Maluku Utara yang menerapkan sistem tilang elektronik. Di beberapa titik jalan protokol di Ternate telah dipasangkan beberapa kamera statis. Kamera itu untuk memantau arus lalu lintas maupun merekam sejengkal pelanggaran yang dilakukan pengemudi roda 2 maupun roda 4. Selain penggunaan kamera statis, sistem tilang Edle juga dilakukan dengan memanfaatkan smartphone anggota kepolisian untuk merekam para pelanggar di jalan raya. Direktorat Lalu Lintas Polda, Maluku Utara mendata tiap harinya tercatat sedikitnya 150 pelanggar yang terekam kamera. Bahkan sejak diberlakukan sejak Januari hingga Februari 2023, total pelanggaran mencapai 5.400. Meski sistem tilang dengan metode baru ini cukup maksimal, namun Direktorat Lalu Lintas Polda, Maluku Utara masih tetap memberikan edukasi, teguran, dan penindakan secara humanis kepada para pelanggar. Direktur Lalu Lintas Polda, Maluku Utara, Kombespol Imam Pribadi Santoso, menjelaskan, sesuai instruksi Kapolri, penindakan tilang manual atau konvensional secara langsung oleh anggota diganti secara teguran maupun edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Sementara penindakan tilang hanya melalui elektronik. Pertanggal 1 sudah mulai kita berlakukan, dan disitulah mulai banyak yang terjaring pelanggaran-pelanggaran berlalu lintas. Sebetulnya kami pun dari biaya lalu lintas, di lantas Polda, Maluku Utara, ini kesifatnya edukasi ya, untuk supaya bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berlalu lintas. Demi menciptakan atau memwujudkan keamanan, keselamatan, pertetiban, dan pelancaran dalam berlalu lintas. Dari Ternatia Maluku Utara, Ivan Gusti melaporkan. Ternatia Maluku Utara,